Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di TV, rahimahkumullah Marilah kita sedikit waktu yang akan kita gunakan Dalam kultum menjelang buka Kita akan belajar bersama Bagaimana motivasi kita Dalam hal kita menyempurnakan Ramadan Atau menyempurnakan puasa kita Rasulullah s.a.w Sering mengingatkan kepada kita semua Ada empat kiat Ada empat motivasi Yang akan kita jalankan Dan insya Allah ketika kita menjalankan Itu semua akan menjadikan kesempurnaan Minimal mendekati ke sana Yang pertama adalah Bahwa ketika kita menjalankan puasa itu Mari kita harus ada niat Ada tujuan Kemudian ada visi dan misi yang jelas Untuk itu Dalam rangka memotivasi itu Ada juga tujuan yang kedua Yakni Mulailah dari yang paling kecil Kemudian juga yang ketiga Berdo'alah dengan kusuk kepada Allah Kemudian yang keempat Tetap isi koma Hadirin rahimahkumullah Marilah Visi dan misi Atau item yang pertama Apa sih sebenarnya Motivasi Tujuan visi dan misi itu Apa yang kita lakukan Dalam kehidupan Dalam kehidupan Prinsip hidup manusia Diciptakan oleh Allah Semata hanyalah untuk Beri ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu Marilah Dalam surat ad-dariat itu Kita jadikan motivasi kita Bahwa puasa semata Hanya karena Allah Kemudian bagaimana yang kedua Memulai dari yang paling kecil Kita mulai dari yang paling kecil Apapun yang kita lakukan Dan apapun Yang kita jalankan Semata hanyakan Allah Ketika Yang kecil itu Dengan niat karena Allah Maka akan menjadi besar Dan insya Allah Semua akan berpahala Kalau semua karena Allah Dan ibadah kepadanya Untuk itu yang ketiga Bagaimana Berdoalah dengan khusus kepada Allah Udda'u niastajib alakum Mintalah kepada Allah Pasti akan dikabulkan oleh Allah Dalam hal berdoa Dalam surat al-mumin Ayat 60 itu Mari kita tindak talang juti Kita kolaborasi dengan Subhanallah Allah memberikan sinyal yang luar biasa Dalam surat kedua Di ayat 186 itu Bahwa kita dianjurkan berdoa Dan akan dikabulkan oleh Allah Dan disitulah Allah akan memberikan Apapun yang diminta Oleh hambanya Dengan syarat apa Jalankan semua perintahku Kata Allah Dan jauhi laranganku Dan jauhi laranganku Dan jauhi laranganku Dan jauhi laranganku Dan jauhi laranganku